Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Manchester City mendapat sanksi berat dari UEFA Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu tidak boleh berlagak di pentas Liga Champion dan kompetisi turunannya selama 2 musim Manchester City juga dijatuhi denda 30 juta euro oleh Federasi Sepak Bola Internasional itu Alasannya The Citizen ketahuan menipu badan sepak bola Eropa dan melanggar aturan main finansiar fair play Kisruh Manchester City tersebut membawa masalah internal tim Sejumlah pemain dikabarkan akan hingkang menyusul keputusan UEFA tersebut Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain Manchester City bakal hingkang Yuk mari kita bahas Jackie Bro Yang pertama ada Rodrigo Meski akan terasa menyakitkan, namun Rodrigo adalah salah satu pemain yang bakal pergi saat Manchester City benar-benar dijatuhi hukuman ini Geladang asal Sepanyol tersebut mungkin akan mengikuti kemana Pep Guardiola pergi Itu berarti Juventus menjadi klub yang berpotensi jadi pelabuhan baru Rodrigo Usia Rodrigo masih sangat muda, yakni 23 tahun Bahkan kalah memutuskan hengkang dari Atletico Madrid menuju Manchester City Misi terbesar sang pemain adalah menjadi bagian dari klub yang bisa bersaing di Liga Champion Yang kedua adalah Riyad Mahrez Dia adalah bintang di Manchester City Ia menjadi satu di antara daftar pemain termahal di klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu Menjadi pemain yang cukup diperhitungkan, impian Mahrez begitu besar Ia masih berpeluang untuk mencicipi manisnya mengangkat trofi kompetisi paling bergensi antar negara Eropa tersebut Jadi, jika Manchester City tak lagi memberinya kesempatan, kemungkinan besar Riyad Mahrez juga akan pergi Yang ketiga adalah Bernardo Silva Playmaker asal Portugal itu menjadi pemain sepak bola paling populer di negaranya setelah Cristiano Ronaldo Saat ini usia Bernardo Silva masih 25 tahun Tentu ia tak ingin membuang 2 tahun masa produktifnya tanpa sebuah pencapaian berkelas di tingkat Eropa Bukan tak mungkin jika Bernardo Silva bakal mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester City Apalagi sejumlah klub elit kerap dikaitkan dengannya sejak 2 musim terakhir Klub tersebut adalah Bayern München dan Real Madrid Keduanya bisa memberi peluang lebih besar bagi Silva untuk menunjukkan tajinya di kancah Eropa Yang keempat adalah Rahim Sterling Dia menjadi pemain sayap yang cukup diperhitungkan dalam skema Pep Guardiola Hubungan antara Sterling dengan sang manajer terjalin cukup spesial sejak 2 musim terakhir Sama halnya seperti Rodri, tak menutup kemungkinan juga Sterling akan pergi mengikuti Pep Guardiola Yang kabarnya juga ingin pergi dari Manchester City Soal klub peminat, Rahim Sterling tak perlu khawatir Selama Pep Guardiola masih percaya terhadap skill dan kualitasnya Maka Sterling berpotensi ikut kemana sang manajer pergi Yang kelima ada Kevin De Bruyne Nama terakhir yang juga berpotensi meninggalkan Manchester City adalah Kevin De Bruyne Dia adalah gelanang terbaik yang dimiliki The Citizen saat ini Usianya yang sudah 28 tahun tak akan dibuang De Bruyne dengan sia-sia Ia masih butuh Liga Champion dan kompetisi tingkat Eropa lainnya Untuk terus membuktikan kualitasnya Jika Manchester City tak lagi memberinya kesempatan Klub besar Eropa lainnya seperti Real Madrid, Juventus, atau Barcelona Berpotensi jadi pelabuhan baru Kevin De Bruyne Nah itulah tadi 5 pemain Manchester City bakal hingkang Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Terima kasih telah menonton